Tanya orang diet tanpa nasi kan, diet tanpa nasi kemudian nanti sekian waktu atau sekian bulan dia merindukan nasi Jadi lebih baik makan nasi tapi Ini mas Ariefambandi juga yang tadi usul bagaimana gitu atau kalau ini berbeda Ya karena saya sudah pernah mengalami itu dan hasilnya baik Oh alhamdulillah Kemudian tapi makan lemak-lemak Nah ini sudah waktunya kita makan-makan sesudah sholat Jadi masing-masing diberi kesempatan untuk ngambil Sesudah sholat malzuri semuanya sudah terlibatkan dari kewajiban Ini berbagai makanan yang siap disambung Tetapi kata bu dokter harus tidak pulih banyak-banyak Biasanya orang diet tanpa nasi kan Iya betul Diet tanpa nasi kemudian apa namanya nanti sekian waktu atau sekian bulan dia merindukan nasi Jadi lebih baik makan nasi tapi daunnya gak banyak Oke Daripada apa namanya merasa berkuasa terhadap sesuatu itu nanti pikirannya itu suatu ketika itu akan Pengen lagi yang lebih banyak Pengen yang lebih banyak itu yang berdaya Berdaya Pengen kebutuhan mindset Oh Itu manunya Kadang Kadang kemudian tidak sesuai kebutuhan Oke semuanya Oke monggo dini mati Prok Ini masak tambahan ini juga Yang tadi usul bagaimana kita Kalau ini berbeda Ya karena saya sudah pernah mengalami itu Dan hasilnya baik Oh Alhamdulillah Dan makan bu Dan tapi makan lemak-lemak Lemak-lemak iya Daging makan Kule sate itu biasa Dan dalam waktu satu bulan saya turun Tujuh kilo Tapi sekarang normal lagi Turun tujuh kilo satu bulan Satu bulan turun tujuh kilo Oh Jadi 67 menjadi 60 Dan itu saya stop Lantasin Karena saya tidak mau turun lagi Sekarang Nasi lagi Carbo lagi Carbo lagi Carbo Sarannya aku dokter Carbo tapi tidak banyak Oh iya Carbo tapi tidak banyak Kecuali sedang enak Kecuali sedang enak Itu yang sulit Itu Kalau buka bersama begini kan Berpotensi untuk enak Karena banyak temennya Yang ini perbaikan gisi Nah ini guys Yang turun 5 kilo Ini perbaikan gisi Karena tadi turun 5 kilo ya Wah jadi perbaikan gisi Setengah bulan sudah turun 5 kilo Jadi ini perbaikan gisi Bermacam-macam ya Bermacam-macam ya Oke bermacam-macam ini ada yang perbaikan gisi juga Ayo makan-makam semuanya Kalau yang muda begini tidak kanu Tidak diet ini Pokoknya ada Ya dimakan Apalagi berbuka Alhamdulillah ini Pak Agus Apa bukanya hari ini Pak Agus Ini kan banyak pilihan Kita cari yang terkenak Tapi belitanya enak semua deh Ada sayur asam Berbuka dengan yang berkuah-kuah Bukanya yang bermanis-manis ya Berkuah-kuah Soalnya Pak Agus sudah mati Oke kita coba disebutkan semuanya Ada sayur asam Sambel Sate udang Bawang jagung Ayam goreng sama botok Dan ada camilan-camilannya Oh iya Pak Agus Ini ada bikinan Namanya cincau milo Milo cincau Masih enak itu Enak ya Masih yakin ya Top Siapa Mbak Mimin Iya Gimana kopinya Bun Selamat menikmati Bapak Selamat menikmati Yunda Pak Agus Coba bayangkan Ada nasi karbos Ada ayam Ada udang Ada apa namanya Baguan Baguan jagung Karbos juga itu bagus ya Terus ini Terus ini Kotok Habis ini Yang pasti kita tumpah ya Yang pasti harus dihabiskan juga Ya betul Selamat menikmati Mbak Jen Kalau lihat Ini ini beras Ini beras Masa Sukanya Masa Waduh Ya Bisa dihabiskan disini Aduh Bisa dihabiskan disini Aduh Siap Dia segar Manis Padahal tadi oleh bedokan Gak beri manis-manis Manisnya cukup aja Ini udangnya Sayur asm kok manis tau gak Asam sih ya asam Iya asam Ini rasa manis atau asam ini Menurut saya manis Kalik yang nyuti gak manis kali ini Terima kasih Yunda Jadi perspektifnya Berpengaruh pada suara Itu youtuber mas Youtuber Menikmati pak aku Terima kasih